Pemirsa Jasad Tenaga Kerja Indonesia Adelina Lisau yang tewas di Malaysia sudah tiba di Nusa Tenggara Timur siang tadi. Jasad Adelina langsung dipulang ke kampung halaman korban di desa Abi untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga histeris saat melihat jenazah Adelina tiba. Pihak BP3TKI Kupang dan Direktorat WNI Kementerian Luar Negeri menyerahkan jenazah kepada keluarga. Selanjutnya jenazah diberangkatkan ke kampung asalnya untuk dikebumikan keluarga. Adelina adalah TKI asal desa Abi, kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Sejak 2015 lalu Adelina menghilang dan direkrut secara ilegal tanpa sepengetahuan keluarga korban. Korban tewas di Malaysia diduga akibat penganiayaan dan penyiksaan dari majikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.